Halo guys, di video kali ini anda bakalan nge-review yaitu aerator apa nih, nah ini dia guys nih, aerator Amara Ako 001, yang gimana disini udah aneh pake selama gak lama sih guys, cuman 1 bulan lah, 2 bulanan setelah itu aneh ganti dengan aerator Result LP20 yang aneh biasa pake sekarang, oke tapi sebelum dimulai videonya, jangan lupa ya guys di subscribe oke guys, sebelum videonya berlanjut disini aneh bakalan ngasih tau kelebihannya kekurangannya, dan juga gimana nanti aneh bakalan praktekin, nyobain ke aquarium aneh utama ini ya gimana nih, kira-kira si aerator Amara atau 001 ini bagus gak ya karena, kalau pengen menopang ini nih, apa namanya hewan kelpes yang aneh punya ini itu harus minimal itu 20 liter per menit guys jadi aerator itu minimal 20 liter per menit bagusnya, karena itu bisa lebih cepat untuk memutar si hewan kelpesnya itu, dan juga bisa maksimal untuk terputarnya si hewan kelpes ini dan mempunyai bakteri baik yang ada di hewan kelpesnya guys nah, disini juga airator akpo 001 ini yang dari Amara ini dia itu memiliki power 18W dan juga mempunyai frekuensi itu 220V atau 50Hz nah, disini juga outputnya ketika si aerator ini keluar udara dari si aerator ini itu memiliki 35 liter per menit guys dan mempunyai pressure 0.015 MPK guys kayak gitu nah, ketika kalian apa namanya beli aerator ini kalian yang pertama dapat juice boxnya ya pastinya lah nah, yang kedua kalian dapat adapter ini guys nah, adapter dari aerator si Amara tako 001 ini dan memiliki lubang 6 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 disini memiliki lubang 6 kalian dapat selangnya juga selang atau ya, pipa ya untuk menyeluruhkan si aerator ini dari ininya mesinnya dan juga yang pastinya mesinnya ya kan guys nah, disini di dalam dari si plastik apa ya plastik apa ya fiber kali ya di dalam dari si aerator si aku yang dibelakang ini ini isinya itu kapas kapas guys untuk menyaring udara yang dari luar masuk ke akuarium ataupun si mesinnya ini jadi sebelum ke mesin masuk ke akuarium atau masuk ke kolam untuk menjadi gelembung itu disalin dulu guys dari kapas yang ini nih guys ya jadi disini isinya kapas guys disini juga si aerator Amara atau 001 ini atau bisa disebut air kompresor disini nah ini untuk menyedot apa mencari udara kotor yang ada dari luar gitu guys oke guys langsung ke tahap intinya nih guys ya jadi Ane bakalan nge-review sejujur Ane mungkin lah ya karena disini Ane mudah memakai 2 bulanan 1 bulan lebih ya disini Ane punya alasan kenapa Ane langsung berubah ke aerator raksun LP20 ini karena banyak alasan tetapi disini kelebihannya dari si aerator Amara 001 ini yang pertama ini aerator dengan kecil ya kecil mesinnya tetapi dayanya ini sangat kuat guys itu memiliki 35 liter per menit guys setiap per menit nya itu kan geser ya sedangkan di raksun Ane ini itu hanya 25 liter per menit kalau nggak salah 20 liter apa 25 liter per menit Ane lupa juga nah disini nah dan juga disini hemat biaya untuk si aerator ini kelebihannya itu nah disini kekurangan dari si aerator ini ini kalau kalian misalkan pengen untuk di aquarium menurut Ane kalian harus mempertimbangkan lagi karena ini aerator menurut Ane sendiri ini bising banget guys itu tapi kalau untuk di kolam ya untuk kolam koi pokoknya untuk kolam outdoor ya kolam outdoor pokoknya jangan di aquarium gitu guys itu menurut ane sih rekomendasi ini untuk di kolam tapi kalau untuk di aquarium itu aneh nggak rekomendasi banget karena ini bising banget guys sweat yang pertama bising ini panas banget guys seriusan panas banget nah disini kekurangan dari si aerator amara ini ketika dia udah panas misalkan udah panas banget gitu ya udah kepanasan nanti dia itu apa namanya kan disini kan memakai power ini kan 35 liter per menit nah ketika ininya panas panas banget gitu pokoknya ini panas banget itu dia bakalan berkurang tenaganya guys ini kekurangan dari si aerator amara aku 001 ini gak tau ya untuk aerator merek yang lain dengan air compressor seperti ini ini gak tau juga ya tapi disini selama 2 bulan jadi ketika dia panas gitu panas banget mesinnya itu tiba-tiba box tewan kelgas aneh itu muternya tiba-tiba lebih lambat gitu guys nanti aneh bakalan praktekin lah ke aquarium ini gitu ya oke guys disini aneh bakalan nyobain nah ini dia nah fokus nah disini aneh bakalan nyobain si aerator amara aku 001 ini biar kalian tau nih seberapa sih bisinya si aerator aku 001 si amara ini oke aneh disini jauh ya guys dari aquarium lumayan lah jadi biar kalian kedengeran banget gitu gimana sini suaranya si aerator aku 001 ini oke nih ini ini ya tunggu kalian gimana coba tuh dengerin nah gimana guys berisik gimana berisik atau enggak kalau menurut aneh ini bising banget kalau untuk di aquarium makanya ini aneh enggak 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 lama di aquarium kan itu berisik banget kalau malem malem ya gimana ya keganggu banget gitu lah kalau ini kayak lagi makan gitu kan di dapun ya oke oke gimana ini belum di aquarium ya nih aneh ditaruh ini di disini aja belum di aquarium sekarang aneh bakalan praktekin di aquarium gimana ini berisiknya si aerator amara aku 001 ini ya ini dia udah oke simak lagi guys videonya disini sekarang aneh bakalan praktekin di aquarium utama aneh oke oke guys sekarang disini aneh bakalan merah cekin si aerator atau 001 ini di aquarium utama aneh ini oke untuk si kewan kelpes karena si kewan kelpes ini butuh aerator yang sangat tinggi lah maksudnya daya powernya ya nah nah jadi gini guys ini kekurangannya dari si aerator 001 ini jadi ketika si aerator ini nyelani udah panas banget gitu ya nah ini biasanya mengurangi tekanan udara yang masuk ke aquarium apa masuk udara di aquarium ini guys kayak gitu biasanya nah ini kan masih kencang ya masih kencang ya nah biasanya nanti lama kelamaan itu kalau dia ini udah panas banget gitu ya ini nah itu dia bakalan ini bakalan apa namanya bakalan mengurangi tekanan udara yang masuk ke aquarium kayak gitu guys oke oke ini guys ini kalau ini masuk kencang masih kencang guys nah nanti kalau lama kelamaan biasanya itu bakalan melambat guys si kewat kelpesnya kalau misalkan si aerator kapara A0401 ini kalau apa namanya sudah sangat panas guys oke 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 guys sekian video A0401 kali ini mengenai nge-review ini dia aerator A0401 Amara ya gimana disini udah A0401 pakai selama selama 2 bulan guys jadi alasan ini gak pakai lagi cuma sebentar atau ganti ke aerator aslinya ke-20 karena disini itu untuk diaklari menurut pendengaran juga sih kalau misalkan kebisingan banget juga dan juga ini kalau udah panas banget ini bisa mengurangi tingkat tekanan udara yang masuk ke aquarium ataupun keporam kalian ini kekurangannya oke kalau kalian mau ada yang ditanyakan mengenai si aerator ini kalian bisa tulis di komentar guys jangan lupa di like share dan jangan lupa guys di subscribe dan jangan lupa guys di tekan komponen biar kalian tahu mengenai video terbaru di MBS Akuatik oke sekian